selamat menikmati 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 debu-debu otorannya gitu baru yang bilasan kedua itu aku kasih sabun terus ini sebelum masak aku mau mulai beresin perabotan-perabotan yang sudah bersih tapi memang enggak pada tempatnya ya jadi mau aku beresin dulu dikembalikan ke tempatnya masing-masing terus habis itu baru mulai masak dan ini aku berdiri juga enggak lama-lama banget ya temen-temen kalau misalnya udah berasa pegel ya udah aku duduk dulu istirahat dulu jadi enggak maksain banget takutnya malah jadi tambah bengkak gitu kan jadi ini pokoknya sebisa aku aja kalau masih kalau masih kuat ya jalan kalau capek ya udah duduk gitu enggak usah dipaksain yang penting tetap bisa dipakai kayak buat olahraga gitu kakinya kan jadi biar enggak kaku Oke disini aku lanjut mau bersihin perabotan yang kotor dulu dan itu sabun coleknya udah mau penghabisan ya tapi masih tetap enggak aku buang harus dibongkar gitu ya kayak sampai titik darah penghabisan gitu biar enggak mubazir jadi benar-benar harus bersih tuh ya bungkusnya dan ini aku bersih-bersih gini biar nanti pas masak enak gitu ya kalau misalnya ada yang kotor lagi enggak terlalu penuh wasshuffle nya gitu jadi ya udah ini aku bersihin dulu dicuci-cuci dulu semuanya habis selesai nyuci piring ini aku lanjut mau masak nasi jadi penting banget ya masak nasi takutnya semua udah dikerjain ternyata pas mau makan nasinya kelupaan belum dimasak gitu ya atau udah dimasak tapi lupa enggak dicetet ke bawah gitu rice cookernya jadi ya udah ini aku lanjut masak nasi aja biar enggak kelupaan ya terus habis itu baru aku lanjut masak Hai untuk belanjaan kali ini bukan aku yang belanja ya temen-temen ini sama ibu udah dikasih kangkung dan kangkungnya itu udah dipotong-potong gitu itu requestannya dek royan kemarin jadi sama ibu dibeli in kangkung gitu ya terus sama rolade dan ini rolade juga beli kemarin juga dan pagi ini udah tinggal masak yang simpel aja ini aku jadi mau bikin rolade aja dipanggang gitu ya di teflon biar enggak banyak-banyak minyak jadi ya udah pokoknya masak seadanya karena Alhamdulillah anak-anak juga bukan yang tipe Neko Neko harus ini harus itu gitu ya makan seadanya Alhamdulillah bisa bisa kemakan bisa ketelan gitu Alhamdulillah pokoknya kalau punya anak-anak yang nurut makanannya nggak ribet ya temen-temen ini aku lagi ngocok telur untuk balurannya rolade jadi telurnya ini enggak aku tambahin bumbu apa-apa temen-temen soalnya rolade nya itu udah terlalu gurih gitu ya jadi ya udah telurnya plen gitu nggak ditambahin garam ataupun lada dan temen-temennya jadi udah dibalurin gini aja terus habis itu mau aku panggang dan di rumah karena pas lagi ada blueband jadi ini untuk manggangnya aku pakai blueband bukan pakai minyak ya ya di atas teflon manggangnya pakai teflon bukan pakai blueband ya pokoknya beginilah jadi ini nunggu panas habis itu baru aku masukin satu persatu gini dan ternyata untuk pagi ini kaki itu udah berasa kemeng jadi ya udah aku istirahat dulu ini paginya cuma masak rolade aja ya temen-temen jadi untuk sarapan aku cuma masak rolade sayur kangkungnya bisa dimasak untuk nanti siang dan ini aku lagi nyiapin untuk bekalnya Mas Dio karena Mas Dio itu enggak biasa sarapan gitu ya makan pagi itu ya gak siang gitu kalau misalnya makan di rumah kan enggak keburu jadi ya udah ini dibawain bekal paling nanti dia pasti istirahat makan jam setengah sembilanan gitu kan istirahat SD udah jadi bekalnya cuma bawa rolade sama aku kasih saus juga ini Oke terus lanjut ini sekitar jam setengah tujuan ya istirahatnya udah cukup lumayan jadi aku mau lanjut aja jemur-jemurin baju dan itu ada jemuran bajunya Mas Dio dia kemarin nyuci sendiri karena dia itu lagi seneng banget jalan-jalan ke sawah dan sungai-sungai kecil gitu buat nyari ikan sama temennya gitu jadi aku izinin sih karena emang ya lagi temen-temennya banyak yang ngerjain begitu gitu maksudnya nyari-nyari ikan gitu ya buat pengalaman dia juga kan kapan lagi gitu siapa tahu nanti dia bakalan ya merantau kemana yang jauh gitu enggak di kampung terus jadikan dia punya kenangan gitu ya pernah belusukan ke sawah dan juga ke sungai-sungai gitu jadi ya udah dia nyuci sendiri karena kan emang namanya sawah sungai gitu ya belet apa lumpur gitu kan jadi dia nyuci sendiri dan itu baju enggak dibalik-balikin jadi ya udah sama aku ini mau aku bantu untuk balik-balikin baju biar enggak jepluk jepluk apaan ya biar enggak cepet pudar gitu maksudnya ya karena bajunya lumayan warnanya masih bagus-bagus gitu kalau misalnya baju yang udah lama dan udah jelek mah kalau misalnya enggak dibalik juga enggak papa gitu jadi ya udah Oh iya buat yang salfok sama ini di luar lumayan terang ya karena emang pohon alpukat aku itu ditebang karena dibawahnya pohon alpukat itu ada pipa-pipa pembuangan gitu temen-temen dan akarnya itu bisa berpotensi rusak si paralon atau pipanya gitu ya jadi makanya ditebang pohonnya sebelum terjadi kerusakan gitu Alhamdulillah nya udah pernah ngerasain buahnya udah pernah ngerasain uangnya juga karena buahnya itu pernah aku jual gitu ya Alhamdulillah Oke sampai disini dulu videoku kali ini terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol